Intro Tim Pegasus Polsek Patumbak berhasil menangkap 3 orang pelaku pencurian dengan pemberatan atau curat yang selama ini kerap beraksi dan meresahkan warga di wilayah hukum Polsek Patumbak. Menurut pengakuan para pelaku, ketiganya sudah 3 kali melakukan perbuatan pencurian dengan pemberatan di seputaran Gang Masjid Patumbak, Kampung. Kapolsek Patumbak AKP Ginanjar Fitriadi melalui kanit reskrim Ibtu Budiman Siman Juntak dalam keterangan persnya mengatakan ketiga tersangka ditangkap setelah polisi menerima laporan dari korbannya. Dalam laporan, korban menceritakan kronologis kejadian yang berawal sekiranya pukul 5 subuh ketika melihat pintu gerbang rumahnya sudah dalam keadaan terbuka dan gembok yang telah rusak. Selain itu, korban mendapati sepeda motornya yang sudah tidak ada lagi. Diketahui ketiga tersangka mempunyai peran masing-masing saat beraksi. Dalam proses penangkapan, pelaku sempat melarikan diri dan terpaksa dilakukan tembakan terukur mengarah ke kaki tersangka. Dan atas perbuatannya, ketiga pelaku dikenakan pasal 363 ayat 1 dengan ancaman maksimal 7 tahun kurungan penjara. Ini pada saat dilakukan penangkapan, ketika tersangka kita lakukan tindakan tegas dan pukul. Karena pada saat pengembangan untuk menemukan tersangka lain dan barang bukti lain serta TKP lain, dua orang tersangka, inisial K dan inisial H, melakukan perlawanan dan usaha mencoba melarikan diri. Dari interogasi terhadap ketiga tersangka, mereka telah melakukan, ada melakukan tiga kali perbuatan yang sama, yaitu TKP di Jalan Mekarsari, Gang Masjid, kedua di Jalan Sejati, Marindal, ketiga Jalan Sejati, Gang Masjid, Desa Marindal 1, Bau Kuaten, Dir Sedang. Terima kasih telah menonton!